Masnya kecil Ntar, ntar, ntar Nah, biar tutup ya Halo 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 semuanya Amik dari Biru Baru Iya Gue Tata Gue Goldan Iya, jadi hari ini kita akan membuat video review album terbarunya Nadina Amidza yang masih sangat hangat nih Iya, judulnya apa? Selamat Ulang Tahun Selamat Ulang Tahun Itu albumnya keluar persis di tanggal ulang tahunnya Nadine, tanggal 28 Mei Nah itu Jadi, bukannya dia yang dapet hadiah, malah kita yang dapet hadiah ya? Iya, kita yang dapet hadiah Yang ngomong-ngomong soal Nadine Amidza, lu kapan pertama kali denger Nadine Amidza? Gue pertama kali denger itu, kayak baru tahun lalu udah gue denger Pokoknya yang jaman-jaman lu ngasih tau gue rumpang sama Soray Pokoknya yang paling terkenal kan itu kan? Oh itu tahun lalu ya? Tahun lalu, sekitar tahun lalu Abis itu gue denger, sejujurnya gue waktu itu gak terlalu ngikutin musik-musik kayak gitu kan Hmm Cuman pas keluar ini gue langsung dengerin Kayak gitu tuh kayak gimana nih? Kayak gitu tuh kayak gimana? Musik-musik yang gitar, ya rada nge-folk, jatuhnya nge-folk gak sih tuh? Iya, folk sih, folk lah Iya, folk kan Terus pas keluar, gue langsung next ke camera, langsung dengerin Gak apa Ada track dulu ya, kayaknya tuh gue langsung suka kayaknya Tunggu, 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 jangan masuk ke albumnya dulu Jadi berarti lu pertama kali denger waktu rumpang dan Soray Rumpang sama Soray Abis itu pas keluar gue dengerin lagi Kalo gue jujur, gue taunya si Nadine itu Sebenernya gue juga agak nge-nge sih Jadi gue dulu suka sama Dipa Barus kan Iya Dia yang sama Nadine apa judulnya? Apa tuh featuringnya? Apa? All Good All Good Ya, All Good All Good Gue sempet dengerin juga fakta-faktanya waktu itu Ngerekamnya di rumahnya Nadine, blablabla gitu kan Terus? Tapi gue nge-nge kalo itu tuh Nadine Amiza Terus gue baru nge-nge lagi Ketika dia ngeluarin rumpang-rumpang Gue dengerin dua dengerin-dua dengerin Terus begitu gue liat kok Ternyata itu Nadine Bener kan? Nadine yang sama kan? Nadine yang sama itu sih Jadi gue gak nyadar gue udah pernah denger Nadine pas Sama Dipa Barus Dan sangat berbeda sih Iya Seorang Jadi yang gue tau tuh Nadine tuh mulai 2017 kan Sekarang tuh umurnya 20 dan 20 tahun Berarti dibawah kita ya? Dibawah kita setahun Gak apa ya? Beda setahun dulu Tapi bahasanya udah kayak Bahasanya dewasa banget Iya Terus Motor gak apa ya? Gak apa pak Ya udah Abis itu Bahasanya udah sangat dewasa ya Iya Pemilihan katanya juga sangat itu Sebenernya gue udah terkena banget dari Rumpang sih Kata-katanya Dari lirik pertamanya Pagi tadi aku masih menangis Gak, tapi di lagu itu banyak Maksudnya dari judulnya aja rumpangnya jadi udah Kata yang jarang digunakan untuk Sebuah lagu Sekarang ya mungkin ya Kalo gak tau sih Tadi gue Gue merasa itu hal yang jarang digunakan aja Mungkin kalo sekarang banyak orang yang pake rampung Mungkin kalo sekarang banyak orang yang pake rampung Bungkus Ya udah Kita langsung ke album barunya Nazin Amidah Nadin Amidah Nadin Amidah Nadin Amidah Nadin Amidah Nadin Amidah Nadin Amidah ya Ya Nadin Amidah Album barunya judulnya Selamat Ulang Tahun Di rilis tanggal Di rilis tanggal 28 Mei Persis di hari ulang tahunnya Happy Birthday By the way buat Nadin Amidah Kalo lu nonton Kalo kamu nonton Kamu Tidak 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 Dan ini mirip Maksudnya fight Fightnya Tuh Komener gue Dan memang yang gue tau Di album ini juga Nadin tuh katanya Emang Ngebahas tentang apa ya Tentang masa lalunya dia Dia bilang Masa lalunya dia Terus tentang kegelisahan Kegendahan Kayak gitu Jadi bener-bener satu album tuh tentang Diri dia sih yang gue liat ya Kayak Kan ada lagunya yang tentang Tentang pap Tentang mamanya Iya Iya kan Ada salah satu lagunya tentang mamanya Iya Bagus ya risetnya Tata ya Bagus banget Bagus ya Langsung ke lagu selanjutnya itu Kanya Jadi kita pilih beberapa lagu aja yang Ini dong nih Kanya-Kanya gue suka Oh ini ya Berarti ini Ini lagu favorit Tata Btw Kanya Di album ini Ini album atau EP sih Album ya Album ya Nah ini intro Ini kalo gue denger intronya tuh gue inget ini loh Apa ya Foster the people Bisa Bisa Tiap orang kan beda-beda Kalo gue Kalo gue denger ini justru gue merasa ini rumpang banget Ya gak sih petikannya rumpang banget Ya karena Iya karena Karena Iya Karena Ini Betway yang ngeproduce kalo gak salah Si Ibnudian Ya kan beda-beda setiap lagu gak Tapi di lagu ini Ibnudian Ibnudian itu dia Matterhello Matterhello Yang kemarin Baru rilis EP atau album sih EP Gua katanya di album ini EP juga ya Di album ini tuh yang produserin juga bagus-bagus banget ya gue Iya Ada Petra Iya ada Petra Ada Tantrinnya Over Summer Dose kok Over Dose Tararin Tararin kok tantrin sih Tantri kota kali Tantri kota kali Tantri kota kali Tararin Tararin Nah yang kanya ini Berarti lagu yang lu suka ini yang diproduce sama si Iya Kenapa lu suka kanya Kenapa Apakah dari musik atau dari lirik Atau dari apa Kalau lu kan biasanya dari lirik Maaf maaf Ya kalo dari lirik semuanya juga bagus gue Iya Apa ya Lo kalo dari lirik tuh Nadine tuh kayak Ya emang udah begitu Udah dewasa gitu Lirik-lirik tuh Lirik-lirik Chester apa ya sebutin ya Puitis Puitis Nah terus Lo tau gue kalo dengerin pas kanya ini Gue dari intro udah suka Oh gitu Dari gitarnya gue udah juga Dari sini nih ya Tapi Lo tau gak sih lagunya tentang apa Kanya ini Kanya Gatau kanya Cuman yang lain Kenapa lu favorit kok Ya kan saya belum cari tau ya kanya ya Oh gitu Ya 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 udah Coba deh lu deh Ya gue gak tau Karena favorit Apa Coba kan kita gak ngebahas semua nih Yang lu suka apa dari album Selamat Tulang Tahun Kalo gue awalnya kereta ini Menuju terlalu cepat Awalnya Lalu Tapi lama kelamaan Begitu gue denger bertaut Gue jadi mulai Gue lebih suka bertaut sekarang Jadi gimana Bertaut gue bertaut Udah Nah Nih bertaut nih Gak bisa Gak bisa Gak bisa Karena Mas Spotify gue habis Yaudah pake HP lu deh HP lu tak HP gue baterai habis Yaudah pake yang ada deh sih Yang ada Spotify Sampe kamera juga lu W 광 Udah di download semua sama Valen Kalo gue bertaut Gua Gua Pas pertama kali denger ini Gua juga langsung suka dari intro nya sih Gak bisa apa tuh Karena Intro ini tuh kaya Gua kalo denger Nadine Amiza Gua expect lagu yang kayak gini Gerti gak sih Dan Ditambah lagi begitu gua baca liriknya Tentang Tentang nyokap Lu Buat nyokapnya gitu loh kalau ini yang lagu ini perusahaan siapa Mika Angelo nggak salah kalau nggak salah ya Mika Angelo kita lihat kreditnya ya Mika ya Iya Mika Angelo kedengeran sih dimananya tuh kedengeran ya musiknya ya tapi tapi emangnya sih yang pas apalagi pas yang piano ini nah tadi tuh intro itu Mika Angelo banget nggak tapi dari lagu ini gua suka liriknya sih kenapa liriknya pas gua gua sangat suka bagian yang liriknya kalau nggak salah ini kalau nggak salah gua belum hafal liriknya ya yang sedikit ku jelaskan tentang aku dan kamu agar seisi dunia tahu eh seluruh dunia tahu bener ya bener ya Nah itu gua gua nggak tahu kenapa kayak itu dia dia pas dia kawinin sama nadanya tuh kayak tena banget sumpah bener kau dikawinin dikawinin sama nadanya tuh kayak pas banget ngerti nggak sih kayak dia bisa menyanyikan lirik itu banget nih apalagi begini nih sedikit ku jelaskan temanku dan kamu agar seisi dunia nah ya gua suka lagi setelah dia ngasih lirik itu dia langsung masukin dia ngejelasin dia sama nyokapnya gitu persamaan dia sama nyokapnya itu kayak gua nggak tahu kayak liriknya tuh kayak kayak somehow sama nadanya tuh beneran tahu nggak sih iya kayak kan ada beberapa lagu yang kalau liriknya tuh agak nggak cocok sama nadanya gitu tapi gua nggak gua merasa di di bertaut ini tuh rev akhirnya tuh dia ada lirik nadanya rev tapi kayaknya dia bahasanya outro dia kalau gue lihat diri itu bahasanya outro dia Hai dirinya diganti dirinya jadi Hai semoga panjang hidupmu di sini bener Oh semoga lama ya semoga lama hidupmu di sini melihatku berjuang sampai akhir bener bener ya nah kayak gitu gua gak tau bagus aja gitu loh liriknya gitu sih kalau gua bertaut sih tapi ya kalau dikanya tadi kan gua sempat liat-liat juga dari struktur lagunya ternyata tuh itu versenya tuh ada lima oh iya terus ada lima maksudnya kan yang standar biasanya kita versenya satu dua atau tiga maksimal saya gue jarang kalau gue jarang nemu lagu yang versenya tuh bisa nyentuh lima enggak tahu juga berarti rev-nya empat enggak enggak gue nggak paham gitu ya cuman nah nggak tahu udah pokoknya versi ada lima kapalusuk apa kereta ini maju terlalu cepat nah ini awalnya lagu favorit gue nih nah gua juga langsung suka dari intronya Oh ini bergegas terlalu cepat ya ini pas pindah ke sini Oh ya emang Petra ya ini Petra ini Petra ini Petra enak banget sih iya enggak kalau gue sukanya gini nih yang di rep bagian terakhirnya dia ada chordnya jadi di teng-teng-teng gitu di rempel kali apa nggak tahu gua nggak tahu biasanya ini nah ini di rep bagian terakhirnya kalian kereta ini menuju cepat tuh tentang apa tak gua nggak mendalami dirinya sih Coba gue mau search di Google ya tentang apa lirik coba kita baca dulu ya eh tapi Nadine dia yang bikin semua liriknya ya iya dia menulis semua pokoknya semuanya dari pengalaman dia katanya berarti produsenya aja yang dibantu beberapa orang-orang banyak sih yang bantu banyak orang-orang bagus orang-orang berkualitas banget kapan kita di mau bantu produksi abis ini Bang Petra mungkin Petra kali gimana ini kita baca korusnya aja kali ya iya di korusnya itu bergegas terlalu cepat masih takut untuk dicinta masih takut untuk saling menerima Oh ada omnya diulang lagi bergegas terlalu cepat pelan dalam menghapus nama pelan dalam semua tentang melupakan Oh ada omnya gitu enggak deh menurut lu masih takut untuk dicintai nih apa nih pengalaman dia mungkin kayak gua nggak tahu sih gua takut salah pokoknya pengalaman dia tentang mungkin pernah ditinggalkan makanya dia bilang masih takut untuk dicinta masih masih takut untuk saling menerima sedisi ini tentang utronya woy keren banget jumpa aku disana entah dimana yang aku maksud keren banget lanjutin dulu Oh iya kereta ini tak gentar terus maju aku takut nih kalau kalau dibacain ke mata Nacho kayaknya Mbak Nacho nangis nih kayak kunto aja iya bagus banget bagus banget sumpah nih jumpa aku disana entah dimana yang aku maksud berarti kayak maksudnya dia berharap bertemu tapi entah di keadaan yang dia juga nggak tahu kan gitu kan intinya semuanya masih belum jelas gitu suatu yang di depan yang nggak tahu mau gimana keadaannya tapi kereta di sini tuh maksudnya apa sih kan nggak literally keretanya hidup kayaknya Om itu lu hidup iya hidup waktu sih ah iyalah gua mau jawab itu eh sensor iya kalau gua sih hidup sih iya kalau gua waktu tadi lu udah bilang misalnya kayak diibarkan kereta tuh waktu jadi waktunya berlalu terlalu cepat mungkin ya tapi gua menginterpretasikan kita juga nggak nggak sehebat itu dalam sastra tapi tuh tapi di versatunya tuh malam kota lama aku aku disini untuk sebentar Bandung menurut gue emang dia dulu di Bandung ya di Bandung oh dia dulu di Bandung oh gitu ya riset tuh dalem ya iya doang biografi doang gitu terus apa tuh pas dia ngomong paman tua oh itu enak enak banget kereta lagi dia pakai kata kereta lagi tuh tuh ini tuh suara-suara reverb kayak gini tuh yang sering dicari di biru-baru ya untuk vokalnya tapi ini reverbnya tuh reverb halus gitu loh panjang panjang ya enggak reverbnya melilip gitu loh nggak menggulung iyalah menggulung dikanya sangat panjang enak banget dengerin suara-suara iya nah gua suka banget bagian itu ketika dia reverbnya panjang dia disusul sama suara nah dia disusul sama suara kalau gua nggak salah ya kalau gua nggak salah dengernya sih kayak semuanya orang suara tapi orang apa bahasanya kalau meng-em-em-em bersenandu ini lu merasa ini kayak itu nggak sih Novo Amor di sedikit kayak Novo Amor kan kayak like gold atau Anchor ya lebih kayak Anchor ya lebih kayak Anchor ya iya pokoknya Iya ini no ada ada Novo Amor tapi versi ya kembali lagi tetep Nadine Amiza dengan petikan gitarnya itu loh misalnya Nadine sendiri tuh punya karakter yang bikin itu tuh Nadine iya berarti kuat banget karakter vokalnya kita harus mengapresiasi produser-produser nah terus yang keren lagi disini dia di lagu terakhirnya ada sorak-sorai sorak-sorai ini sebenernya adalah sorai sorai yang di di remake yang disorakan bersama-sama gitu ya di remix dia bareng syarikat idolaran maja yang gua suka adalah dia menambahkan sinden-sinden modern di belakangnya ga ada sinden-sinden modern ya pokoknya sinden lah ya nah ini enak banget biru-baru juga ntar mau keluarin Pluto versi ada koirnya live session ya boleh ya kita bukan siapa-siapa tapi mungkin ada yang bisa jadi pas nonton ini baru tahun Nadine Amiza ya bisa jadi tapi nggak mungkin sih karena kalau kalau nggak tahu nanti kalau satu kata deh satu kata kasihan deh valen ngeditnya susah satu kata ya spektakuler oh spektakuler gua bombastis fantastis ya fantastis lagu favorit gua gua tadi kayaknya trai keduanya enggak jadi satu dua boleh nggak sih dua 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 udah gua kayaknya sama kereta ini melaju terlalu cepat gua kereta ini melaju terlalu cepat sama bertaut nah itu harus dengerin sih saya dengerin juga sih bagus-bagus sih cuman menurut kita itu yang selamat ulang tahun buat Nadine Amiza ulang tahun terima kasih kado-nya kado-nya ya kalau bisa sering-sering ulang tahunnya biar-biar gitu kalau bisa tahun depan ulang tahun bikin lagi dong bagus banget kalau mau featuring ya udah selanjutnya ditunggu aja videonya di gasebo baru eh gasebo biru biru-baru gasebo biru-baru baru-baru-baru gasebo biru-baru ya udah sampai jumpa lagi dadah bye bye